Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di rahimnya channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Willislech melawan Ross pada tahun 1910 di Hamburg, Jerman Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Roy Lopez, A6, ancam gajah, gajah mundur ke A4 Kuda F6, bentuk Murphy Defense, ancam pion, putih jaga pion dengan menteri E2, bentuk formal attack Hitam B5, kembali ancam gajah, gajah mundur ke B3, gajah E7, C3, Rokada di kedua sisi, D5, tantam pion Putih sambut tantangan tersebut, akhir dari sisi opening, memasuki medal game tentunya kuda makan pion Putih kuda kari E5, tantang kuda hitam Hitam tidak langsung menyambutnya, tapi balas dengan kuda F4, ancam menteri Sebuah ancaman yang tidak bisa dibalik saling ancam, karena hitam punya tempo skar Dan menteri hitam akan selamat Jadi disini putih selamatkan menterinya ke E4 Dan hitam, kuda makan kuda Nah, dari tiga perwira yang terancam Disini putih pilih ambil bentengnya hitam Yap, memang secara hitung-hitungan poin dalam perwira Putih unggul karena mendapatkan benteng Tapi pilihan ini tentunya sangat berisiko Karena membiarkan sepasang kuda hitam yang aktif menyerang Juga membuat menteri itu sendiri pasif dan jauh dari pertahanan Dan hitam menambah kepasipan menteri putih dengan menteri kedai tiga Sebuah langkah taktis Disamping membuat Bang Toyip tidak bisa pulang Juga putih memang tidak bisa memindah menterinya sembarangan Seperti misalnya ke A7 Maka hitam kuda F3 skak Kalau raja pindah Akan langsung skak mat Jadi disini kuda harus dimakan Tetapi pastinya menteri G6 skak Paksa raja ke H1 Lalu menteri G2 Juga skak mat Itulah mengapa putih disini Ambil langkah gajah ke D1 Amankan petak F3 Lalu hitam gajah H3 Ancam pion 2 kali dan buka ster Ya, sebagai informasi Posisi dan langkah ini dipakai dalam permainan catur Antara Frank Paul melawan komputer Di filmnya Stanley Kubrick Yang berjudul 2001 Aspice ADC Yap, kita kembali ke partainya Disini putih memilih selamatkan menterinya Makan pion A6 Hitam gajah kali G2 Ancam benteng 2 kali Benteng pindah ke S1 Nah disini Menurut kawan-kawan Langkah apa yang diambil hitam Selanjutnya Ya, disini hitam mengambil langkah Menteri F3 Jaga gajah agar kuda bisa Sekak mat di H3 Melihat ini Rosh menyerah Karena walaupun gajah sedang mengancam menteri Dan misalnya mengambilnya Maka kuda satunya yang sekak mat dengan makan gajah Atau misalnya disini putih ambil penyelamatan lain dengan pion H3 Buka ruang pelarian raja Tetap saja kuda ke H3 Makan pion Skak Raja H2 Lalu kuda satunya ke G4 Juga skak mat Itulah kenapa tadi putih menyerah Ya, sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komenternya Salam Pecinta Catur Terima kasih atas like dan komentar